Sebelumnya, pada selasa lalu, kapal Dali yang bertolak dari pelabuhan Baltimore menghantam salah satu pilar jembatan Fransis Kotek yang merupakan salah satu jalan arteri di kota negara badian Maryland itu. Video yang beredar menunjukkan Dali yang menghantam salah satu pilar jembatan yang seketika merobohkannya. Saat kejadian, terdapat beberapa pekerja perusahaan konstruksi yang sedang melakukan perbaikan di jembatan itu. Sejauh ini, dua orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara empat lainnya masih dilaporkan hilang. Sementara itu, robohnya jembatan Fransis Kotek perkirakan akan menimbulkan gangguan besar di wilayah pantai timur Aes. Ini disebabkan ditutupnya pelabuhan itu karena insiden ini. Padahal, pelabuhan Baltimore adalah titik masuk yang sibuk di sepanjang pantai timur untuk kendaraan baru buatan Jerman, Meksiko, Jepang dan Inggris, serta batubara dan peralatan pertanian. Lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan ditangguhkan tanpa batas waktu. Windward Maritime, sebuah perusahaan manajemen risiko maritim, mengatakan datanya menunjukkan peningkatan jumlah kapal yang berlabuh untuk menunggu masuk pelabuhan itu. Terima kasih telah menonton!